Biji Sesawi dan Ragi Ayat 18-21 Pada saat ini, mari kita merenungkan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga seperti Ragi. Saya yakin kita semua tidak asing mendengar apa yang disebut dengan Ragi. Bagaimana bentuknya dan apa fungsinya, saya rasa kita sudah tahu. Dan saya juga yakin bahwa kita juga kerap kali mencoba merenungkan lebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan kerajaan surga. Terkadang dalam kegelisahan hati kita, kita berusaha untuk mencoba menggali. Entah itu membaca kitab suci, mendengarkan renungan-renungan, atau bahkan berkonsultasi dengan para pastor serta ahli-ahli kitab suci untuk membantu kita mencoba merenungkan apa yang dimaksud dengan kerajaan surga. Tentunya hal ini sering juga kita alami, baik itu saya pribadi juga, maupun Anda sekalian, terkadang dalam pikiran kita ingin sekali merasakan, ingin sekali melihat bagaimana sebenarnya kerajaan surga itu. Namun, hal ini perlu dengan dasar yang baik, motivasi yang baik. Mengapa saya mengatakan ini? Karena ada bahaya di mana terkadang keinginan kita ini disisipi atau dirasuki oleh motivasi yang sebenarnya tidak baik, atau keluar dari diri kita yang tidak baik. Apa itu? Sebenarnya itu ungkapan kesombongan atau egoisme pribadi yang ingin kita mengetahui segala sesuatu secara sempurna. Atau kita baru percaya kalau sesuatu itu dapat dilihat atau kita rasakan melalui panca indera kita, serta banyak lagi bentuk kesombongan yang lain. Padahal, kalau kita dengan motivasi yang baik, tentunya akan mengerahkan kita kepada iman yang lebih dalam. Namun, kalau motivasi kita sudah didasari yang tidak baik, terlebih-lebih tadi kesombongan pribadi itu, Kita diingatkan untuk meredam hal itu. Supaya apa? Supaya kita tidak mencobai Allah. Dan, seharusnya kita itu menumbuhkan sikap rendah hati di hadapan Allah. Ketika kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maha pencipta, dan sebagainya, Artinya kita itu begitu kecil di hadapan Allah. Namun, ketika kita sudah dirasuki oleh pemikiran bagaimana kita harus sempurna mengetahui segala sesuatu, Termasuk tentang iman kita, dan secara khusus hari ini misalnya kerajaan surga, Tidakkah kita mencoba untuk mengatasi Allah itu sendiri? Saya rasa bukan hal ini yang diharapkan gereja kepada kita. Tetapi, bagaimana dengan merenungkan kitab suci, Kita semua semakin diarahkan untuk semakin beriman kepada Allah. Tentang kerjaan surga, Meskipun bagi kita saat ini tidak begitu jelas, Baik secara panca indera, dan sebagainya, Mungkin membingungkan kita. Tetapi, Kita dapat merasakan Bagaimana kerajaan surga itu juga sebenarnya Sudah terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Sebagai contoh, Bahwa ada sesuatu yang tak terlihat, Tetapi dapat kita rasakan itu ada, Dan kita juga percaya itu ada, Mari kita melihat bagaimana cara kerja Kipas angin. Saya rasa tidak asing juga bagi kita. Ketika kita menghidupkan kipas angin, Dan kita arahkan ke tubuh kita, Seketika itu juga, Kita merasakan Adanya sentuhan pada tubuh kita. Kita merasakan segar atau sejuk. Tetapi kita tidak melihat wujudnya seperti apa angin itu. Tetapi dalam hati kita, kita percaya bahwa Ada angin. Nah, demikian juga kita diajak untuk percaya akan kerajaan surga. Mungkin kita tidak mampu memahaminya secara sempurna. Namun, Dengan dampak-dampak yang kita rasakan saat ini, Dan bagaimana kita tahu akan hal itu, Kita lihat saja seperti ini. Selama kita hidup di dunia ini, Kita pasti sering melihat Banyak orang yang mengusahakan perdamaian. Bahkan di tempat-tempat tertentu, Orang sangat rukun sekali hidupnya. Bisa mengerti satu sama lain. Meskipun mereka berbeda, Entah itu suku maupun agama mereka. Inilah salah satu contoh Bagaimana kerajaan surga itu sudah nyata Dalam kehidupan kita saat ini. Contoh lain misalnya, Banyak juga para pejuang-pejuang keadilan. Dan saya rasa dengan dua contoh ini, Kita dapat semakin meredam keegiwisan diri kita Untuk mengetahui secara sempurna, Tetapi justru kita semakin memperdalam iman kita kepada Allah. Bahwa kita pun mau juga terlibat aktif Mewujudkan kerajaan surga itu Saat ini di dunia ini. Karena kita ini adalah Para pengikut Kristus. Semoga demikian. Amin. Man 클�asker Mewujudkan kerajaan surga itu Terima kasih.